Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonat menekankan para pengelola retribusi daerah dari 14 OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan bisa melakukan inovasi-inovasi untuk mengejar capaian target pendapatan asli daerah atau PAD. Saat ini terkait retribusi daerah, pemerintah kota tengah menyusun rancangan peraturan daerah atau Raperda dan ditargetkan kelar dalam waktu 2 tahun. Hal ini diungkapkan Wali Kota pada kegiatan workshop pengelolaan retribusi daerah bertempat di Ruang Buketan Seda, Rabu 7 Desember. Lebih lanjut terkait penyusunan Raperda tersebut juga dilakukan pendampingan dari KPK dan BPK agar semua prosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menyampaikan bahwa Raperdanya seperti ini, aturannya seperti ini, kita sekarang ada pendampingan dari BPK, dari KPK dan sebagainya. Alhamdulillah mereka menerima karena ini sudah merupakan Raperda dan kita ditargetkan untuk tahun depan, penyusunan Raperda sudah selesai semua. Makanya kita panggil wajib pajak dan sekarang kita dengan OPT terkait, ada 13 OPT yang mengelola pendapatan daerah. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan target, mudah-mudahan juga semuanya lancar, memang ada di kota pengelolaan ini kasus-kasus tertentu yang memang harus kita berikan kompensasi. Tetapi saya juga tidak mau kompensasi itu tidak ada alasan kuat, tidak ada bukti kuat, tidak ada kajian yang kuat tentang kompensasi-kompensasi yang kita berikan ke warga. Semuanya harus ada dasar, kita tidak mau nanti ke depan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi ternyata ada masalah dan dipermasalahkan. Dan banyak kasus-kasus yang sudah seperti itu. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pekalongan, Doyo Budi Wibowo menjelaskan, workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada OPD pengelola pendapatan, agar dalam melaksanakan pengelolaan retribusi sesuai dengan regulasi dan target yang ditetapkan bisa tercapai. Doyo juga mendorong para pengelola pendapatan di OPD dapat lebih meningkatkan pelayanan terbaiknya. Karena memang saat ini belum sesuai dengan target per bulannya, jadi kita ingatkan lagi, kita dorong lagi supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena retribusi itu syaratnya adalah bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada wajib retribusi, yaitu yang nantinya bentuk daripada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, jasanya adalah mereka memberikan retribusi ke kita. Total ada berapa untuk OPD yang ada undang? Kita undang ada sekitar 14 OPD yang pengelola retribusi pendapatan. Harapannya melalui workshop pengelolaan retribusi daerah ini, target retribusi yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp21 miliar dapat tercapai hingga akhir 2022 ini.